Salam Ternak Pemirsa Oke Sahabat Bang J Ternak Kali ini Bang J ada Di pasar kambing ya Lagi Lihat-lihat kambing Di pasar ini Nah oke di kesempatan kali ini Bang J Akan membahas tentang Jenis kambing Yang banyak diburu ya Yang banyak diburu pembeli Pada akhir bulan ini Jadi memang di akhir Bulan ini, bulan Ramadan ini ya Jadi ada jenis-jenis Kambing yang Banyak Dicari atau mau dibeli lah Oleh Ini bukan peternak sih, bagi petani Atau orang-orang yang ingin menyembeli Kambing karena memang Ukurannya kecil Jadi cukup untuk Satu keluarga Dibandingkan membeli yang besar Nanti akan kelebihan Istilahnya Kalau dimakan Untuk satu keluarga Oke Di hadapan kita ini Yaitu yang banyak diburu Oleh Para pembeli Terutama di akhir bulan Ramadan Biasanya nanti di Malam Kalau Puasa itu dapat 25 Sampai 29 Biasanya Banyak orang yang Mencari ya Mencari kambing jenis-jenis Yaitu jenis Kambing kacang Kawannya Jenis kambing kacang itu kan Ukuran Harganya bervariasi Ya Bervariasi Atau variatif ya Ada yang Ya mungkin Maksimal Satu juta lima ratus Ya bisa juga Dua juta Kalau yang besar sekali Kambing kacang Tapi yang ukuran kecil itu Masih ada yang Di bawah Dua juta Eh Di bawah Satu juta Kawannya Nah biasanya Sebagian keluarga itu Atau sebagian orang Yang ingin menyembeli kambing Di ini Untuk Untuk masakan Di lebaran itu Nanti Kalau untuk satu keluarga Biasanya cari Kambingnya yang Harganya di bawah Satu juta Biasanya Atau ada yang juga Cari yang Di Di harga Satu juta lebih Nanti dibuat Dua keluarga Atau tiga keluarga Nanti biasanya Misalnya patungan Satu kambing itu Nanti dipecah Jadi tiga Tiga kelompok orang Yang nantinya Dibagi Untuk dimasak Di lebaran Kenapa Orang lebih Banyak yang memilih Kambing-kambing ini Jenis-jenis Kambing kacang itu Karena yang pertama Tidak terlalu mudah Kawan Karena memang Ukurannya kecil Ukurannya kecil ya Jadi kambingnya Tidak terlalu mudah Karena sebagian orang Kalau menyembeli Kambing Misalkan PE Atau Jawarandu Yang harganya Satu juta ke bawah Itu masih Cempe sekali Kawan ya Mungkin masih usia Tiga sampai Lima bulanan Itu Jadi orang ada Sebagian yang Merasa gimana Jadi lebih memilih Kambing kacang Karena terutama Yang usianya sudah Kadang ada yang Poel juga Ada juga yang Ya dewasa lah Dan biasanya juga Kambing kacang itu Banyak yang Gemuk-gemuk Kawan biasanya ya Dagingnya itu Kayak Mungkin lebih Kenyal Atau apa Istilahnya Kalau orang sini Bilangnya ya Dan harganya lagi Lumayan Terjangkau Lumayan Terjangkau Karena memang Sepertinya Peminatnya Dibandingkan Kambing Gibas Orang Lebih suka Memilih Kambing kacang Untuk Disembelih Dijadikan Masakan Di Musim Atau Di hari Lebaran Tahun kemarin Sepertinya Bang J Lihat Kambing Stok Kambing kacang Ini Karena Bang J Juga Sering ke Pasar Pas tahun Kemarin Itu Sepertinya Sedikit Nah Tahun Sekarang Itu Bang J Lihat Di Puasa Sekarang Di Akhir-akhir Puasa Sekarang Ini Stoknya Banyak Ini Banyak Sekali Ada Ada Jantan Ada Betina Intinya Lebih Banyak Dari Tahun Tahun Kemarin Karena Mungkin Anggapan Dari Sebagian Pedagang Atau Peternak Itu Menganggap Karena Tahun Kemarin Itu Stok Kambing Kacang Itu Sedikit Sekali Sehingga Tahun Ini Para Peternak Atau Belanti Itu Menyiapkan Untuk Puasa Kali Ini Dan Saya Lihat Bang J Lihat Di Pasar Itu Agak Banyak Kambing Kacang Oke Semoga Bermanfaat Infonya Terima Kasih Assalamualaikum Waktullah Terima